Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu sekalian Alhamdulillah saya sehat, sukses, bahagia Ini jargon kita Alhamdulillah saya sehat, sukses, bahagia Itu jargonnya Icon Talk Baik kita mulai Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Kita bisa bertemu kembali di Icon Talk edisi spesial di hari Rabu Kita akan bersama mengkajian Tentang ilmu kehidupan di masa krisis Bersama Ustadz Teddy Putra Dan ini juga spesial juga ada Ustadz Oge Setiawan Dan saya mewakili Icep Berterima kasih kepada Bapak Teddy dan Bapak Oge yang telah sudi untuk nanti Membersamai kita bersama-sama untuk mengkaji ilmu kehidupan ini Dan tak lupa salam dan salawat kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang Alhamdulillah sampai detik ini Kita masih mendapat syafaatnya Dan rahmat beliau Dan Bapak Ibu sekalian Sebelum kita mulai Kita membaca Empat Kalau tidak salah Mudah-mudahan saya masih ingat ya Pak Ustadz Redi Yang pertama Empat rangkaian dua Pak Empat rangkaian dua Empat Pertama membaca Ta'ud Kemudian Basmalah Yang ketiga Solawat Yang keempat Al-Fatihka Bener Pak Ustadz? Betul Pak Ya baik Kita mulai Kita membaca Ta'ud Sebelum A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sholi ala syaitina suhammad Wa ala alim syaitina suhammad Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohim Maliki yaubitin Iyakan a'budu wa iyakan astagim Ihdina suratul mustafim Sirotul ladhi ma'an amta alaihim Qairil ma'bubi alaihim Walakso Amin Terima kasih Alhamdulillah Amin amin Terima kasih Karena mengingat waktu Kita sampai Satu jam setengah Karena ini Yang bersama kita Ada dua ustaz yang spesial Untuk kita Selamat datang Bapak-bapak itu sekalian Yang telah bersama Kita bersama Untuk kajian Bagaimana kita Mencikapi Tentang Di masa Pandemi ini Ya kita akan Dengan topik ilmu kehidupan Di masa krisis Kami persilahkan Pak Ustadz tadi Untuk mengawal Silahkan Terima kasih Pak Agus Mohon Pak Ustadz Juga jadikan Kohos Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ashadu Allah Ashadu Allah Ashadu Allah Wa Ashadu Allah Wa Ashadu Allah Wa Ashadu Allah Dan Abu Dhabi Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Luh Sayyidina Muhammad Segala puji Dan syukur Kita hatirkan Kehadiran Allah Berkat rahmat Jidayahnya Maka kita masih dapat hadir Dipertemukan pada Sejauh hari ini Dalam keadaan Sehat Wa alafiat Tak lupa Salawat dan salam Pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Beserta Keluargaan Pengikutnya Bapak Ibu Beserta Kajian ISEP EFT pada Sejauh hari ini Sengaja saya Untuk mengundang Pak Ustadz Oke Kenapa? Karena biasa Dengan saya Dan ini kondisinya Sudah semakin Kita lihat Kondisi Makin hari Makin Covid ini Makin Mengganas Makan sampai Titik krisis Kaukan kita lihat Saat ini Untuk itu Maka Untuk lebih pendalaman lagi Apa yang sebelum-belum Sudah kami sampaikan Saya sampaikan Insya Allah Pak Oke Akan lebih Mendetailkan lagi Bagaimana sih Cara kita menghadapi Kondisi Untuk saat ini Saya akan membantu Untuk share Ayat-ayat Al-Quran yang ada Kemudian untuk Kawan TikTok Sudah ada Tadi Ibu Siapa? Pak Agus? Irma ya Pak Ibu Irma Oh ya Ibu Irma Ibu Irma Ya Ibu Irma Oke Untuk berikutnya Kepada Bapak Ustadz Oke Kami persilahkan Silahkan Pak Oke Baik Terima kasih Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Waalaikumsalam Ya Alhamdulillah ya Kita bertemu lagi Saya diundang Pak Ustadz Teddy Jadi gini Bapak Ibu Kita langsung Tuduk poin saja ya Kan dalam kondisi ini Kita hampir sudah Mungkin satu tahun Atau dua tahun lebih ya Menjalani Kondisi Yang Situasinya juga Serba tidak menentu ya Kalau menurut saya ya Nah mungkin Dan juga Nanti saya akan Sedikit cerita Tentang pengalaman Beberapa jamaah Yang terkena COVID Dalam kondisi yang Ya banyak lah Situasi dan kondisinya Mungkin sekarang juga Bapak Ibu ada Saudaranya Atau apa yang mungkin terkena Jadi gini ya Bapak Ibu ya Biar Kita langsung nyambung saja Dan mungkin Bapak Ibu juga Mungkin sudah Sering kajiankan Dengan Ustadz Teddy Hampir berapa lama Setahun ada ya Oh Dua tahun Lebih Dua tahun Baik Semenjak Puasa ya Puasa 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 tahun lalu Puasa tahun lalu Baik Sekarang saya mau bertanya nih Kepada Ibu yang bantu saya Bu Irma ya Oke Betul Ya Ustadz Bu Irma Atau Bapak Ibu yang lain Menurut Bapak Ibu ya Kita kumpul disini tuh Sebenernya Poin tujuan intinya tuh apa sih Bapak dan Ibu Kuatkan hati ya Saudar Oke Gak apa-apa Jadi Setiap orang kan Pasti punya tujuan Dan pasti punya keinginan Bahwa Mungkin ya Mungkin salah satunya Misalnya ingin Supaya Keinginannya bisa terwujudkan Seperti itu ya Itu adalah keinginan Keinginan kita Tapi harusnya Sekarang mari kita lebih fokus Sebenernya Ilmu yang kita pelajari Apapun itu Bentuknya Apapun itu Metode atau teori Sebenernya itu untuk apa sih Supaya Bapak Ibu juga bisa lebih Memfokuskan nanti Agar apa Agar Bapak Ibu Lebih clear Lebih jelas Dalam Oke Saya harus bersikap seperti ini Baik Mungkin Mbak Teddy Saya ulang Tapi ini saya perdalam Seperti biasa Pak Kita buka Surat 29 Ayat 2 dan 3 Nanti saya ingin Minta pendapat Dari Bapak dan Ibu sekalian Sekalian mengevaluasi Mungkin selama ini Kita belajar ya Supaya kita Faham benar Betul Silahkan Pak Ya Saya share sementara Ya Surat 29 Ayat 2 dan 3 Ya Mungkin ini juga sering ya Surat Alangkabut Ayat 2 dan 3 Saya bacakan Surat Alangkabut Ayat 2 dan 3 A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Apakah Manusia mengira Bahwa mereka Akan dibiarkan Hanya Dengan mengatakan Kami adalah beriman Dan mereka Tidak diuji Oke stop Sekarang saya mau nanya Kepada Bapak Ibu Yang ada di sini ya Menurut Allah Bahwa ketika Manusia itu Mengantarkan dirinya Beriman Maka Langkah yang kedua Yang Allah lakukan adalah Allah akan menguji kita Sekarang saya mau nanya nih Bapak Ibu yang hadir di sini Mungkin Bu Yirma Mewakili Ibu Bapak itu Merasa sudah beriman Atau belum? Merasanya sih beriman ya Ya Gak apa-apa Bu Pasti Betul Betul Artinya apa Artinya apa Jadi semua orang Pasti mengatakan Saya Islam Pak Saya sudah beriman kok Misalnya kan seperti itu ya Dan itu memang wajar Nah Pertanyaan saya Ketika kita mengatakan Bahwa kita beriman kepada Allah Maka mekanisme yang kedua Allah akan melakukan apa Di ayat yang tadi itu Ujian Jadi Konsekuensi ketika kita Mengaku beriman Pasti Allah akan menguji Pasti Allah akan memberikan Suatu kejadian Atau permasalahan-permasalahan Yang pasti akan kita hadapi Jadi pertanyaan saya Kalau Ibu diuji Ibu itu fokus kepada ujiannya Atau Ibu bersyukur Bahwa Ibu dianggap beriman oleh Allah Nah itu yang harus difokuskan Pastinya harusnya kembali ke iman ya Ustaz Ya kan karena Saya ulang ya Karena memang Ketika manusia mengatakan dirinya beriman Maka mekanismenya adalah Allah akan memberikan ujian Kan begitu kan di ayatnya kan Apakah manusia Akan dibiarkan saja Mengaku dirinya beriman Padahal Mereka belum diuji Berarti ketika Bapak Ibu Mengatakan diri Bapak Ibu Beriman kepada Allah Maka Bapak Ibu jangan kaget Pasti Bapak Ibu akan Di uji Jadi itu adalah sesuatu yang wajar ya Bapak Ibu sekalian ya Jadi ketika Bapak Ibu punya Merasa Bapak Ibu beriman kepada Allah Jangan kaget Nah pertanyaan saya Berarti ketika Bapak Ibu di uji itu Bapak Ibu itu merasa beruntung Atau merasa itu suatu beban Kebanyakan merasanya Pasti beban dulu Ustaz Padahal mereka mengaku beriman ya Iya Nah terus kalau begitu Biasanya mengelu dulu Ustaz Berarti itu cirinya beriman atau enggak Nah itu yang Harus di Harus dibalik lagi Itu berarti Ustaz Lu bukan Iya yang ngerti Artinya Jadi sebelum kita bicara Kita beriman Sebelum kita bicara Kita seorang manusia Harusnya mengerti dulu Mekanisme yang apa yang akan terjadi Seperti misalnya gini lah Kalau kita beli mobil Berarti mekanismenya Tiap tahun misalnya Saya harus beli perpanjangan BPKD kan begitu ya Atau perpanjangan STNK Saya harus punya simpen Itu konsekuensi yang memang Kita harus sadari Jadi sebelum kita bicara Saya sudah beriman Baik Ketika Bapak Ibu mengaku sudah beriman Makan mekanismenya Bapak Ibu harus menyadari Oh pasti akan diuji Pasti akan diberikan Suatu permasalahan Jadi namanya Orang beriman itu Sangat wajar Ketika misalnya Di dalam hidupnya Akan penuh dengan Yang namanya ujian Jadi Statement Bapak Ibu Yang tadi mengaku beriman itu Ya akan diproses oleh Allah Karena Allah ingin membuktikan Betul atau tidak Dan memang Sistemnya seperti itu Nah kebanyakan orang itu Mengaku-mengaku beriman Tapi ketika diuji Dia tidak mau Artinya Dia pokoknya hanya ingin Mengaku saja Tapi Kalau diuji Ya jangan Kalau bisa Kan begitu ya Secara umum seperti itu Makanya saya bilang Kalau Bapak Ibu Masih merasa Ujian itu menjadi Beban Berarti ada yang salah Ketika Bapak Ibu Mengaku diri Bapak Ibu menjadi orang Beriman Paham ini Ibu Iya Tinggal dikunci Terus mari kita evaluasi Selama ini Bapak Ibu Itu bagaimana Silahkan Pak tadi Ayat 3 nya dilanjut Surat 29 Ayat 3 Ayat 3 nya Kelihatan Pak Dan Sungguh Kami telah menguji Orang-orang sebelum mereka Maka Allah pasti Mengetahui Orang-orang yang benar Dan Pasti mengetahui Orang-orang yang dusta Oke kira-kira menurut Bapak Ibu ya Bu Irma atau siapapun Silahkan mendefinisikan Setelah Kita mengaku beriman Karena Allah memberikan ujian Lalu di statement Ayat yang ketiganya Allah mempertegas Kami Menguji orang sebelum mereka Berarti sebelum nenek moyang kita pun Kakek nenek kita pun Semua pasti punya ujian Permasalahnya Lalu Inti dari Allah menguji itu adalah Supaya Allah Mengetahui Orang yang benar-benar Orang-orang yang benar Dan mengetahui Orang-orang yang dusta Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian Silahkan Siapa saja Kira-kira Silahkan Bu Irma boleh Teman-teman yang lain boleh Silahkan Supaya Bapak Ibu mengerti Ya Jadi kalau Saya nisah Jadi Baca itu Jadi setelah dapat ujian Itu kan Akan terbukti Akan terbukti Mereka itu Benar Dalam artinya Mereka Imannya itu benar Atau enggak Ya akan terlihat dari mana Bu Iman mereka benar Atau tidak Terlihat dari Apa Menerimanya Ujian itu Pertama Menerima Menerima Benar itu Oke ini Musibah Atau ini Apa Mungkin mendapatkan ujian Ujian itu Banyak ya Ada ujian kesenangan Ada yang kesedihan Kalau sekarang Ujian kesedihan Jadi Menerima itu Benar-benar Oh ini Ini dari Allah Apa yang akan terjadi Itu diterima dulu Bahkan mungkin Kalau ada Dan ada juga Yang menolak Yang menolak itu Artinya yang Yang dusta Jadi Segala kejadian itu Ya tidak diterima Dia menolak Dia tidak mau menerima Kejadian Oke baik ibu ya Jadi Secara umum Betul Saya akan tegaskan Seja poin disini Sebenarnya Berarti tujuan Global Allah Memberikan ujian Kepada kita Kalau bapak ibu Lihat di surat 29 Ini Adalah Allah melihat Sikap kita Ahlak kita Saat kita Di uji Kan itu kan Sebenarnya Ketika bapak ibu Diuji oleh Allah Tetap tenang Tetap yakin Tetap berikhtiar Secara maksimal Dan tetap yakin Kepada Allah Maka bapak ibu Termasuk orang yang Benar-benar beriman Tapi ketika bapak ibu Diuji itu pusing Bingung Panik Khawatir Maka bapak ibu Termasuk orang Golongan orang yang Dusta Jadi apa inti Dari yang tadi Saya sampaikan Ternyata inti Dari semua ujian itu Allah ingin melihat Sikap dan ahlak kita Saat kita Diuji Sekarang Mari Kita berpikir Kita saling Intropesi kepada diri Kita masing-masing Apakah selama ini Bapak ibu Menjalani kehidupan itu Saat Diuji Allah Itu benar-benar Bapak ibu Menunjukkan ahlak Kepada Allah Bahwa ya Allah Saya terima Saya ridho Saya tetap jalani Apapun kondisinya Atau bapak ibu Mengeluh Bingung Dan pusing Karena pilihannya Cuma seperti itu Kalau tidak tenang Ya khawatir Itu loh bu Kalau tidak bersyukur Ya mengeluh Nah ini adalah Tolak ukur Allah melihat Sikap kita Saat kita Diuji Nah sekarang Bapak ibu Di room ini Silahkan Apakah selama ini Bapak ibu Di dalam menjalani kehidupan Itu sudah menunjukkan Ahlak yang terpuji Tidak kepada Allah Kalau ujian Yang tadi ibu bilang Warna-warni Mau sakit Mau hutang Mau ekonomi Itu namanya Jenisnya Tapi intinya Allah menguji Dengan ujian yang Warna-warni itu adalah Bahwa Allah Ingin milat Ahlak dan sikap kita Saat kita Diuji oleh Allah Pertanyaan saya Sudahkah Bapak ibu Ketika diuji itu Tetap rido Tetap bersyukur Tetap menjalani Itu dengan keyakinan Pasti Allah akan Memberikan pertolongan Jadi Ilmu apapun Yang bapak ibu pelajari Teori apapun Yang bapak ibu pelajari Itu Allah akan Buktikan Pada saat Bapak ibu Menjalani Ujian Buktinya lewat Mana Lewat Akhlak dan Perlaku Bapak ibu Ketika bapak ibu Diuji Itu maksudnya Bapak dan ibu Kan teori Banyak ya Bapak ibu Metode kan Banyak Tapi buat Allah Itu tidak penting Yang terbentuk Ya Allah akan Lihat sikap kita Saat diuji Apakah rido Apakah bisa tetap Ihtiar Apakah tetap Yakin Itu loh Bapak ibu Maksudnya Makanya tadi Saya ulang Dari awal Sebelum kita Bicara ilmu Sebelum kita Bicara metode Goalnya itu Apa yang Mau kita kejar Apakah hanya Sekedar menyelesaikan Masalah Atau Menunjukkan Sikap kita Ketika kita Diuji oleh Allah Kebanyakan orang adalah Ketika diberikan Ujian Goalnya adalah Bagaimana masalah saya Supaya cepat selesaikan Itu yang terjadi Bukan pada Peningkatan sikap kita Pada saat diuji Oh ini saya harus rido Saya harus tunjukkan Kepada Allah Ya Allah silahkan Apapun masalah Yang kau berikan Kepada saya Saya tetap rido Dan saya tetap akan Berikhtiar Dan saya yakin Bahwa kau pasti akan Menolong Permasalahan saya Itu ciri-ciri Orang beriman Dalam bersikap Ketika mereka Menghadapi Ujian Tapi kalau Bapak Ibu Misalnya belajar ilmu Tapi tetap Diuji pusing Diuji pusing Berarti ilmu yang Bapak Ibu pelajari Tidak bisa terimplementasikan Nah sekarang Saya mau bertanya Kepada Bapak Ibu semua Kalau memang Bapak Ibu Mengaku beriman Sudahkah sikat Bapak Ibu Sesuai dengan Apa yang disampaikan Di surat 29 Ayat 2 dan 3 Saya takutnya Kita banyak Belajar ilmu Belajar ilmu Belajar ilmu Tapi ketika diuji Allah Tetap masih pusing Tetap masih bingung Kan itu yang terjadi Nah Gangan sampai seperti itu Gitu loh Bapak Ibu Makanya Al-Quran Allah berikan Selain kita hanya Pelajari teorinya Yang kedua adalah Kita harus mempraktekan Mempraktekannya apa? Ya Buktinya di dalam Ketika kita diuji oleh Allah itu Nah kebanyakan orang Terjebak disitunya Kenapa? Karena yang dipikirkan orang Itu biasanya Ketika diberikan masalah Dia bukan menunjukkan Akhlak Ketika diuji Tidak Pokoknya Masalah saya Harus cepat selesai Pokoknya Keinginan saya Harus terwujud Itu yang terjadi Sehingga apa? Sehingga akhlaknya Tidak sesuai dengan Mengaku-makunya Dia menjadi orang yang beriman Nah ini banyak kasus Seperti ini Makanya Mungkin saya juga Gak tahu Pak Teddy Sudah sejauh mana Menyampaikan Tapi intinya adalah Mari sekarang Buktikan Kalau Bapak Ibu Mengaku beriman Kepada Allah Buktikan Bahwa memang Bapak Ibu itu Saat diuji Itu ahlak Bapak Ibu Benar-benar memang Sebagai ahlak orang yang beriman Oke saya kasih contoh Pak Teddy buka Surat 37 Ayat 102-103 102 aja Pak Surat 37 ya Ya ayat 102 Surat 37 As-Safa'at Ayat 102 Ya Maka Ketika anak itu Sampai pada umur Sanggup berusaha Bersamanya Ibrahim berkata Wahai anakku Sesungguhnya Aku bermimpi Bahwa aku Menyembelihmu Maka Pikirkanlah Bagaimana pendapatmu Dia Ismail menjawab Wahai ayahku Lakukanlah Apa yang Diperintahkan Allah Kepadamu Insya Allah Engkau akan Mendapatiku Termasuk Orang Yang Sabar Ada bantahan gak bu Di ayat ini bu Nabi Ibrahim Nabi Ismail Tentang perintah Untuk menyembelih dirinya Gak ada Gak ada Coba Ini kan menunjukkan Sikap dan Akhlaknya kan bu Tidak ada Sama sekali Bantahan Aduh bagaimana Kan gak begitu Begitu yakinnya Nabi Ibrahim Nabi Ismail Ya sudah Ini ciri orang Berimantai seperti ini Nah sekarang Saya mau nanya Kalau itu terjadi Kepada bapak dan ibu Disuruh menyembelih Anaknya Atau diberi sakit Saja Kira-kira Langsung Dengan keyakinan itu Atau masih Mikir-mikir Dan membantah Bapak dan ibu Sekalian Nah sekarang Tinggal pertanyaannya Betul gak Sekarang pertanyaan saya Kapan sikap itu Mau kita mulai Ketika ada Suatu kejadian Ketika ada Suatu ujian Kapan mau dimulai Menuju ke sana Saya ngerti Perlu proses Iya Tapi kalau misalnya Hanya sebatas Wacana saja Hanya sebatas ilmu Saja yang dipelajari Tapi tidak kepada Praktik Akhlak Di dalam ujian Kan sangat disayangkan Bapak dan ibu Faham ini Bapak ibu sekalian Jadi Intinya adalah Apapun yang kita pelajari Buktikan Sikap kita Bahwa kita benar-benar Beriman kepada Allah Dan Allah Cuma ingin lihat Itu saja Karena ketika Nabi Ibrahim Nabi Ismail Berserah diri kepada Allah Yakin kepada Allah Akhirnya kan tidak jadikan Malah diganti oleh Kibas atau kantikan Semudah itu Allah Menyelesaikan Permasalahan ujian Tapi Pertanyaan saya adalah Kalau sikap Nabi Ibrahim Nabi Ismail Pada saat itu Tidak menunjukkan Dia benar-benar Beriman kepada Allah Mungkin berbeda Ceritanya Nah ternyata Ujian itu Allah hanya ingin Sejauh mana Sikap kita Di dalam menjalaninya Di dalam menerima Soal-soal ujian Dari Allah Allah kan tidak Menyuruh kita Untuk menyelesaikan Kan Bapak ibu Silahkan Bapak ibu Ada tidak Allah menyuruh kita Ihtiar itu Untuk menyelesaikan masalah Coba menurut Bu Irma Selama ini Ada gak di dalam Al-Quran Yang menyatakan Ketika manusia Di uji itu Kita disuruh Menyelesaikan masalah Paling kita Cuma disuruh Ihtiar Tidak ada Allah menyuruh Untuk menyelesaikan Benar gak ini Enggak Ihtiar Cuma disuruh Ihtiar kan Tapi bukan Untuk menyelesaikan Masalah Pertanyaan saya sekarang Bapak ibu Kalau punya masalah Bapak ibu Mikirnya apa Usaha Ihtiar aja Benar Kalau Bapak ibu Sakit Misalnya ingin apa Ya Ihtiar Ingin sembuh Ingin sembuh Kalau punya hutang Ingin apa Ingin cepat lunas Ini yang terjadi Karena memang beda Pola berfikirnya Makanya ketika ada Jamah Misalnya cerita kepada saya Curah tentang masalah hidupnya Yang pertama Saya gak cerita Masalah solusinya Saya akan merubah dulu Pola berfikirnya Karena yang dia inginkan Itu salah Makanya kalau Bapak ibu Cek saja silahkan 6666 ayat Apakah Allah nyuruh Kamu ikhtiar Untuk menyelesaikan masalah Gak ada Bapak dan ibu sekalian Ternyata Allah memberikan Setu masalah itu Hanya ingin tahu Sikap kita Saat kita di uji oleh Allah Yang tadi saya bilang Akhlaknya Keriduannya Ketaatannya Allah cuma ingin Menguji itu Ketika kita melakukan Apa yang Allah inginkan Kita taat Kita bersabar Maka bonusnya Adalah solusi Jadi menurut ibu Irma Solusi perlu difikirkan gak? Hasil itu nanti Dipikirin sih Dipikirin sih Dipikirin sih Tapi nanti hasilnya Entah dari Allah Apa Apa tadi nih Coba apa tadi Dijelaskan Oke Sekarang Tadi Pak Ustadz Taukan nanya Mengenai hasil Apakah perlu kita fikirkan? Desara Allah Nah Sudah jelas Apakah pertanyaan berikutnya Apakah kita bisa Menentukan hasil? Tidak Saya ingin besok Sembuh Saya ingin Minggu ini lunas Bisa gak kita Nentukan hasil? Gak ada yang tahu Gak bisa Nah Manusia tidak bisa Nentukan hasil Kalau bisa Nentukan hasil Semua ingin sembuh Ingin sehat Semua ingin kaya Kan gitu Bu ternyata Yang sakit Gak sembuh Sembuh kan gitu Nah artinya apa Yang kita pikirkan Nah Yang kita pikirkan Adalah sesuatu Yang kita tidak bisa tentukan Artinya apa Kita masuk ke zona Urusan yang bukan kita punya Itu haknya Allah itu Bu Oke Pak Jadi mungkin saya Saya ulang lagi ya Jadi ini Saya gak perlu banyak teori ya Maksud saya itu Biar Bapak Ibu Mengerti dulu dasarnya Tadi saya bilang Di surat 29 Ayat 2 dan 3 Itu kan Allah memberikan ujian Apakah tujuan Allah itu Supaya kita Bisa menyelesaikan Bapak dan Ibu sekalian Silahkan jawab Di surat 29 Ayat 2 dan 3 itu Apakah Allah Memberikan ujian itu Supaya kita Menyelesaikan Atau tidak Tujuannya Silahkan Atau dibuka lagi gak apa-apa Kita buka lagi ya Coba Oke kita buka lagi Ayatnya Surat 29 Ayat 2 dan 3 ya Silahkan Bapak Ibu Lihat Ayatnya Disitu apakah Allah Memberikan ujian kehidupan itu Supaya kita menyelesaikan Atau tidak Disitu 29 Ayat 2 dan 3 Ada gak Allah Menyuruh Menguji itu Untuk supaya kita menyelesaikan Coba diantara 2 dan 3 ini Nah Tuh dia Silahkan Saya ulang ya Ayat 2 nya Apakah manusia mengira Bahwa mereka dibiarkan Hanya dengan mengatakan Kami telah beriman Dan mereka tidak diuji Terus Dan sungguh Kami telah menguji Orang-orang sebelum mereka Maka Allah Pasti mengetahui Orang-orang yang benar Dan pasti mengetahui Orang-orang yang Dusta Baik Bapak Ibu sekalian Coba Bapak Ibu Perhatikan ayat ini Apakah Allah Tujuan Allah Memberikan ujian itu Supaya manusia itu Menyelesaikan ujian itu Atau tidak Pasti tidak Allah hanya ingin mengetahui Mana yang benar Mana yang dusta Benar di apanya Dusta di apanya Sikapnya Benar dalam Sikapnya Nah sikap Betul Berarti Allah hanya minta Sikap kita Di dalam menjalani ujian Bukan untuk Bagaimana Ibu Bapak punya Kemampuan untuk Menyelesaikan Kan gak begitu kan Bapak Ibu kan Iya Saya mau nanya Yang mengganti Nabi Ismail Dengan kambing itu Atau dengan Gibas itu Itu karena ide Nabi Ibrahim Atau karena solusi Dari Allah Dari Allah Nabi Ibrahim Nabi Ismail Kepikiran gak Bahwa nanti Ketika dia mau Disembeli itu Tiba-tiba Misalnya nanti Bakal diganti kambing Kan gak kan Iya Tapi Nabi Ibrahim Nabi Ismail Fokusnya kepada apa Pada perintah Allah Hanya kepada Sikap saat Mereka diujikan Begitu kan Iya Nah Sekarang pertanyaan saya Kira-kira Pemahaman yang Tadi disampaikan Bisa gak Dikopi paste Terhadap Ujian-ujian Yang kita hadapi Berarti kita Gak perlu pusing Dengan apapun Nanti yang terjadi Kedepan Bagaimana Solusinya Tapi yang kita Pusingkan adalah Yang kita fokuskan Adalah bagaimana Sikap kita itu Benar saat Di uji oleh Allah Kan itu sebenarnya Karena menurut saya Kalau sikap Bapak Ibu Benar saat Di uji Maka bonusnya itu Baru jalan keluar Bonusnya Solusi Artinya Target Bapak Ibu Ingin menyelesaikan Masalah Sebenarnya Allah Pun tahu Cuman Allah Memberikan prasarat Kalau kamu ingin Terselesaikan Masalah kamu Sikapnya Ahlak saat Di uji itu Harus menjadi Sikap yang Benar Nah Orang selama ini Fokusnya Biasanya Berbeda Saat di uji Dia tidak menunjukkan Sikapnya Pokoknya Masalah saya Harus cepat Selesai Pokoknya Keinginan saya Harus terwujud Itu yang terjadi Sehingga Selama ini Ketika Bapak Ibu Menghadapi suatu Ujian atau permasalahan Tidak nyambung Sama keinginan Allah Allah menguji Keinginannya itu Allah ingin Supaya sikap kita Benar-benar Taat kepada Allah Kita diuji Keinginannya adalah Secepatnya Masalahnya Terselesaikan Akhirnya Orang Lebih sedih Tidak Mendapatkan Solusi Ketimbang Orang Sedih Tidak sedih Ketika misalnya Pas diuji itu Keimanan dia Tidak meningkat Yang penting Solusinya ada Nah ini Sering terbolak-balik Bapak Ibu Salah fokus berarti kita ya Berarti selama ini Salah fokus Biasanya begitu Biasanya begitu Kayak kemarin Saya punya jamaah di Jogja Dia terkena COVID Dia pusing Dia stress Dia khawatir Dan lain-lain Padahal itu berjalan Sudah hampir sekitar Empat sampai lima hari Kalau tidak salah Terus akhirnya Dia video call Dengan jamaah yang lain Dia minta kajian Dalam kondisi dia Kondisi COVID itu Terus saya cuma Nanya satu Saya bilang Menurut Ibu Saya Buat Ibu mawar ya Inisial ya Gak enak ya Misalnya Menurut mawar Sedih lah Memang yang Ibu Khawatirkan itu apa sih Ketika Bapak Ibu sakit Coba saya mau nanya lah Bapak Ibu secara jujur ya Kalau Bapak Ibu sakit Itu yang dikhawatirkan apa sih Siapapun silahkan Siapapun silahkan Ayo Ayo Nanti anak saya bagaimana Ustadz Nanti kalau saya mati bagaimana Kan begitu ya Iya Sekarang saya kunci dia Saya bilang gini Kalau misalnya Ibu mati Memang Ibu bisa nolak Saya bilang Ibu takut tentang anak Ibu Khawatir tentang masa depannya Ibu juga takut Ibu mati Pertanyaan saya Yang Ibu takutkan itu Bisa gak kita menolak Kalau tidak bisa menolak Kan percuma Bapak Ibu sia-sia Mengkhawatirkan sesuatu Yang kita tidak bisa tolak Nah orang itu kan lucu Bapak Ibu Mereka takut terhadap sesuatu Yang sebenarnya kita juga tidak bisa tolak Saya bilang ke Ibu itu Saya bilang Kalau Allah mau ngambil nyawa Ibu sekarang Memang Ibu bisa apa Dengan kekhawatiran Ibu Nanti anak bagaimana Terus nanti kalau saya mati bagaimana Kalau misalnya Allah tarik nyawa Ibu Emang Ibu bisa apa Saya bilang Ngapain mengkhawatirkan sesuatu Yang kita tidak bisa tolak Akhirnya dia diem Lalu saya kasih pilihan Harusnya Saya bilang Ibu itu jangan fokus di situ Terus fokusnya di mana Ustadz Harusnya Ibu itu sekarang pilih Mau mati dalam keadaan beriman kepada Allah Atau mati dalam kekhawatiran Kalau memang ujung-ujungnya mati Tahu dua-duanya juga kita diserti Tertolak Tapi pilihannya Bukan takut kematiannya Pilihannya adalah Pada saat kita menjalani ujian itu Bapak Ibu itu mau yakin Mau mati dalam keadaan yakin kepada Allah Atau mati dalam kekhawatiran dengan Bla-bla-bla yang tadi disebutkan Kira-kira kalau seperti itu bisa memilih gak Bapak Ibu? Mati dalam keadaan yakin Atau mati dalam keadaan ragu-ragu Kira-kira kita bisa milih gak hal yang itu? Bisa Tapi kalau kita takut mati Kalau Allah matikan pun Kan kita gak bisa milih Ngapain kita khawatirnya terhadap situ? Yang harus kita khawatirkan itu adalah Pada saat kita nanti mati itu Apakah mau dalam keadaan yakin? Atau dalam kondisi ragu-ragu? Nah orang terjebaknya disini Akhirnya dia diem Ya ya Ustaz ya Toh saya khawatir pun Kalau Allah mau matikan sekarang Ya mati aja sekarang Kalau saya khawatir tentang bagaimana saya Kalau Allah mau matikan sekarang Ya juga kita gak bisa apa-apa Tapi Bapak Ibu silahkan pilih Mau mati dalam keadaan yakin kepada Allah Atau mati dalam kekhawatiran Beda tetap resultnya Tetap hasilnya berbeda Udah sekarang Saya bilang Ibu bertobat sama Allah Ibu terima apapun sekarang ujian dari Allah Meskipun menurut sekarang Ibu tidak enak Sikap Ibu saat di uji Buktikan kepada Allah Akhirnya apa yang terjadi? Dia sholat taubat Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Kalau memang kau mau matikan saya dengan sakit ini Silahkan ya Allah Tapi tolong masukkan saya dalam keadaan mati Orang-orang yang yakin kepada Pokoknya sekarang terserah ya Allah Jasad ruh ini adalah milikmu Saya ingin hanya satu Mati dalam keadaan beriman kepada Apa yang terjadi Bapak Ibu? Padahal dia sudah pada kondisi kritis Besoknya hilang Mualnya Hilang sesak nafasnya Itu loh Bapak Ibu Jadi memang Ketika orang diuji itu Manusia itu cuma dikasih pilihan yang itu Mau yakin Atau ragu-ragu Padahal yakin dan ragu-ragu pun Orang tetap harus menjalani ujian tersebut Ngapain kita ragu-ragu? Ngapain kita takut terdapat sesuatu Yang kita tidak bisa tolak? Aduh saya takut punya masalah Pertanyaan saya Memang kita bisa menolak kejadian? Kan gak juga lah Terus kapain kita takut terhadap masalah Yang kita tidak bisa tolak Yang harus ditakutkan adalah Sikap kita di dalam menerima kejadian itu bagaimana? Apakah langsung ridho terhadap ketetapan Allah? Atau masih ngeyel terhadap ketetapan Allah? Kan itu pilihannya Jadi kebanyakan orang terjebak adalah Mengkhawatirkan sesuatu yang kita tidak bisa tolak Kan percuma Bu Kan sia-sia Misalnya gini lah Kalau saya ke gunung Aduh malam saya takut dingin Wajar gak Bu ngomong kayak gitu Bu? Kalau malam Pain ke gunung Yang namanya ke gunung itu pasti dingin Tinggal sikap kita ke gunung itu Apa bawa mantel, persiapan Itu silahkan saja Tapi kalau mengkhawatirkan sesuatu yang pasti terjadi Ngapain? Makanya manusia itu kadang-kadang aneh Mengkhawatirkan sesuatu Menakutkan sesuatu yang kita tidak bisa tolak Makanya saya bilang ke jamaah saya Tahu kalau Allah matikan ibu sekarang pun Emang ibu bisa apa dengan kekhawatiran ibu takut mati? Akhirnya dia sadar Lalu dia berserah diri Akhirnya dia ikhlas Silahkan ya Allah Kalau ini memang sakit ini Saya membuat engkau mengambil nyawa saya Silahkan ya Allah Saya ridho Akhirnya begitu Besoknya perubahan total Mualnya hilang Sesak napasnya hilang Begitu cepatnya Allah menolong Ternyata Allah cuma melihat hanya ingin sikap kita saat diuji Bukan solusi dia Bukan obat bagaimana Bukan Nah saya melihat orang-orang itu adalah mengkhawatirkan terhadap sesuatu Yang kita tidak bisa tolak Kan ini aneh Takut punya masalah Padahal masalah datang pun kita tidak bisa menolak Takut mati Padahal mati pun kita pun tidak bisa tolak Ngapain menakutkan sesuatu yang pasti mati Yang pasti misalnya terjadi Jadi tolong ya Bapak Ibu ya Dalam menjalankan hidup Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang itu pasti akan terjadi Dan kita tidak bisa ditolak Cuma sikap kita bisa memilih Apakah kita tenang Atau kita khawatir Padahal saya yakin Bapak Ibu itu punya masalah itu bukan sekarang aja Kan dari dulu juga sudah punya masalah kan Masa sikapnya tidak berubah-berubah Numpok masalah kan Iya Maksudnya itu Kan Bapak Ibu berarti sudah punya experience atau pengalaman di dalam masalah itu kan Misalnya masalah anak Masalah suami Masalah pekerjaan Kan itu masalah dari dulu Masa tidak alih-alih Cara menerimanya marah lagi Cara menerimanya pusing lagi Loh kok tidak belajar-belajar Ini aneh Bapak Ibu Bolak-balik aja Ustaz ya Nah itu akhirnya Bapak Ibu tidak meningkat-meningkat Karena Bapak Ibu terjebak dengan hal yang sama Kenapa orang terjebak dengan hal yang sama? Karena dari awal fokusnya memang sudah salah Fokus dia adalah bagaimana Dengan kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan itu Tidak bisa Bapak Ibu Jelas ini Bapak Ibu sekalian ya Jadi yang harus Bapak Ibu sadari adalah Ternyata ujian itu Bukan untuk supaya kita menyelesaikan Tapi ujian itu Allah hanya ingin membuktikan sikap kita Ketika kita menjalani permasalahannya Apakah ridho Apakah tetap ihtiya dan lain-lain Silahkan Mbak Tadi Biasanya begini secara umum ya Kita merasa tenang Kita merasa senang Pada saat masalah kita sudah selesai Betul Jadi bukan meningkatnya derajat keimanan kita Kan kita tenang Gimana tuh Pak Gus? Baik Saya mau nanya Memang masalah kita tuh ketika hidup pasti selesai Pak Ada masalah satu timbul masalah yang lain ya Ya berarti kan gak akan selesai-selesai Berarti kan orientasinya bukan begitu Kalau Bapak Ibu berfikirnya adalah Saya akan tenang Kalau masalah saya selesai itu Salah itu Bapak Ibu Karena masalah satu selesai Akan datang masalah yang kedua Terus Tolak ukur ketenangan Bapak Ibu Hanya dengan selesai masalah Wasalam sudah Menjalani hidup Ingat ya Bahwa setiap permasalahan itu Tidak mungkin selesai Meskipun selesainya ada Tapi pasti akan muncul masalah yang kedua Akan muncul masalah yang ketiga Makanya Allah disini Menyuruh kita apakah untuk menyelesaikan Atau sikap kita Menjalani masalah itu yang harus benar Pak Menurut ayat yang tadi Sikapnya ya Ini yang kita selama ini gak Nah itu Nah itu Nah itu Karena yang membedakan orang beriman dan tidak beriman Itu dari sikapnya Yang membedakan Ibu Bapak di hadapan Allah Itu dari sikapnya Dari ketaatannya Bukan dari kepintaran Bapak Ibu Tetap semua masalah itu yang menyelesaikan Bukan karena kemampuan Bapak Ibu Yang menyelesaikan tetap Allah juga Kau Bapak dan Ibu Makanya Allah Di surat Al-Baqarah 286 ayat terakhir Sudah mengatakan statement Ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya Kemampuan apa? Ya kemampuan yang ada diri Bapak Ibu Allah gak akan mungkin melebihkan ujian itu Karena tujuan Allah memberikan masalah Bukan untuk menyiksa kita sebenarnya Berarti kalau Bapak Ibu sekarang diuji Merasa tersiksa Bukan salah Bapak dan Ibu Bukan salah Allah Karena cara pandang Bapak Ibu Dari awal sudah salah Gitu Harusnya sekarang Pak Teddy tanya kepada saya Bagaimana Pak caranya menjalani ujian itu Supaya tenang kan begitu harus Ada yang tahu kita cek dulu Pak Kita tes dulu Pak Silahkan Ada yang sudah tahu bagaimana caranya Jawabannya jangan teori ya Kamu harus berserah diri itu teori itu Silahkan Ibu Ibu Irma bagaimana caranya Caranya tenang menghadapi masalah ya Iya Yang lain Mungkin ada yang salah Terima Sabar Syukur Isra Saya menerima Ustaz Menerima Terima saja Kalau ini kan pada ngasih foto-foto ini Caranya gimana ya Siapa nih Harus punya account zoom nih kayaknya Baru nanti diubah Halo Bagaimana Bentar Ini Pak Budiman ini diambut dulu Coba Silahkan Bapak Ibu Ini Saya akan kupas yang real-real saja Yang Bapak Ibu bisa langsung jalani ya Bagaimana caranya Ya Bapak Ibu itu supaya terbukti Agar ketika diuji Allah itu Bapak Ibu tetap tenang Sesuai dengan keinginan Allah Padahal Bapak Ibu juga ayatnya tahu Tapi gak tahu karena terlalu tahu imun jadinya Atau auto imun Akhirnya jadi biasa Padahal ayatnya itu gak biasa Tenang sesuai ukuran Allah Menurut Allah Iya Makanya tadi sebelumnya Ada lagi? Ibu Sri bilang Jadi Ini coba lihat Saya lihat chatnya dulu ya Banyak Pak jawabannya Ya gak apa-apa Jadi Ibu Sri bilang Menerima ujian dengan ikhlas dan tawakal Ibu Sari Menyampaikan dengan sabat dan sholat Oke Dikejar deptolektor bisa Ikhlas dan sholat Bagaimana caranya Supaya Bapak Ibu saat diuji itu Bapak Ibu tetap tenang Membuktikan kepada Allah Inilah ya Allah Sikap sehat tetap arido dan lain Padahal lu udah ngasih tahu 51 ayat 56 Asyariat ayat 56 Silahkan Pak Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Oke Bapak Ibu sering dengar ya Ayat ini ya Bahkan udah imun kalian ya Di telinganya ya Oke Sekarang saya Ya kan Baik Sekarang saya akan kupas disini ya Biar Bapak Ibu mengerti Ayat ini tuh Sebenarnya Memerintahkan kita Dan ini adalah Ada teori Di ayat ini Kalau Bapak Ibu benar-benar Menjalani ayat ini Selalu Bapak Ibu tenang Di dalam menjalani Permasalahannya Dan saya yakin Bapak Ibu juga sebenarnya udah tahu Ayat ini Tapi kita coba kupas Sekarang Poin terpenting disini adalah Allah bilang Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Kita tuh semua diciptakan oleh Allah Dan jin juga Melainkan Tidak ada yang lain Tujuannya Hanya untuk beribadah Berarti kalau saya bolak-balik Bapak Ibu Kita tuh kalau tidak Diciptakan Allah Cuma satu kok Hanya beribadah Sekarang silahkan Bapak Ibu jawab Tidak ada salah Tidak ada benar Karena kita diskusinya disini Ibadah itu apa sih Bapak Ibu Silahkan Ayo Bu Irma Ibadah itu Semua aktivitas kehidupan kita Itu ibadah Kalau sedih Kalau sedih itu Respon ya Ya bukan Pertanyaan Katanya semua aktivitas kita adalah ibadah Sedih Menyesal Khawatir Itu ibadah bukan Bukan Itu respon Itu respon Tapi aktivitas Kita harus Apa ya Apa istilahnya apa ini Nah ini Gak apa-apa Saya cuma ingin tahu Sejauh mana Bapak Ibu Bapak Ibu untuk mengerti ini Karena saya takutnya ini menjadi suatu imun saja Ya ibadah Ibadah mengerti Iya Cuman kan intinya ayat-ayat yang harus kita pahami Teraplikasikan di dalam jalan hidup Kenapa Niat ya Melakukan sesuatu itu Niatnya harus Melakukan Ketika kita melakukan sesuatu Itu harus Niatnya itu benar-benar Ya karena Allah Oke Ada lagi Dari Ibu Sutarsi Menjalankan segala perintahnya Menjauhi segala rarangannya Oh ya Takwa itu Ya Menurut Pak Agus Tunduk taat dan patuh kepada Allah Nah ini ya Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Memang saya pancing seperti ini Supaya nanti kita tidak menjadi bahasa imun ya Bapak Ibu ya Imun itu artinya Ya saya udah dengar Tapi ketika mengaplikasikannya di dalam Menghadapi permasalahan hidup Kok ini gak jadi imun gitu loh Udah tahu ya Tahu tapi belum Belum paham Betul Betul Nah itu makanya Kan tadi saya bilang kan Kan pertanyaan saya adalah Bagaimana caranya Ketika kita menjalani Permasalahan kehidupan Atau ujian hidup itu Kita tetap tenang Kan itu kan Pertanyaan awalnya kan Munculnya ayat ini kan Ya Nah Tadi saya bilang Saya akan jawab Dengan menggunakan ayat Yang sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu Betul Betul Ayatnya adalah Ibadah Berarti pertanyaan saya Kalau benar-benar Bapak Ibu memahami ibadah Dengan benar Hakekatnya Berarti menjalani kehidupan Harusnya Menjalani ujian Harusnya tenang gak Kalau memang benar-benar Bapak Ibu paham Harusnya tenang Harusnya tenang Pertanyaan saya Berarti ketika tidak tenang Berarti ada yang salah Memahami Makna ibadah Nah Setuju 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 Ternyata Pas ya Tembakan saya Pasti di ruangan ini Sudah imun Memang dengan kata ibadah Dari SP Iya betul Dan saya pun juga Iya Saya juga kalau Nggak ada ajarin guru Saya nggak akan ngerti Tapi intinya adalah sekarang Ayo saya kupas sekarang Supaya Memang Yang Allah perintahkan itu Sesuai Hasilnya adalah Ketenangan Di dalam menjalani Ujian hidup Maka kita benar-benar Teruji sebagai orang-orang Yang beriman Kan itu tujuannya kan Oke Ibadah itu apa sih Silahkan Bapak Ibu Protes Kalau Statement saya salah ya Karena kita diskusi ya Saya juga belum Benar Oke saya mau nanya Menurut saya Definisi ibadah itu adalah Kegiatan apapun Segala sesuatu Kegiatan Yang ujungnya Menghasilkan Pahala Benar atau salah Silahkan Jangan dulu jawab Silahkan Ibadah itu adalah Kegiatan apapun Yang kita lakukan Yang ujung-ujungnya Harus Menghasilkan Pahala Silahkan Bapak Ibu Karena menurut Pemahaman saya Sholat pun Belum tentu Menghasilkan Pahala kan Kalau karena Tetangga Karena mertua Menghasilkan Pahala Enggak Pak Berarti Bapak Ibu Sholat pada saat itu Ibadah atau bukan 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 Bersedekah Karena ingin dilihat Teman Menghasilkan Pahala gak Enggak Berarti pada saat itu Bapak Ibu Ibadah bukan Bukan Jadi saya ulang ya Jadi ibadah itu adalah Apapun Kegiatan Yang kita lakukan Ujung-ujungnya Yang menghasilkan Pahala Berarti kalau saya Balik kepada Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Melakukan apapun Tidak menghasilkan Pahala Berarti Bapak Ibu Sia-sia Di dalam menjalin Kehidupan Sekarang saya mau nanya Kecewa itu Menghasilkan Pahala atau tidak Kecewa Ayo Kok berat Jawabnya Tidak Sia-sia Bapak Ibu Dalam menjalin Kehidupan Sedih Menghasilkan Pahala atau tidak Tidak Sia-sia Bapak Ibu Menjalin Jelas kan Tolak ukurnya kan Jadi apapun Yang Bapak Ibu Lakukan Kalau tidak Menghasilkan Pahala Berarti Bapak Ibu Sia-sia Padahal Pahala bisa Diberikan Kalau Allah Ridho Dengan apa Yang kita lakukan Berarti syaratnya Kita beribadah itu Harus sampai Allah Ridho Ketika Allah Ridho Baru Allah Memberikan Pahala Kepada kita Makanya tadi Saya bilang Berarti Ujian Apapun Ya Allah Akan memberikan Pahala Kalau kita Ridho Kalau Allah Ridho Kepada kita kan Bu Karena kalau Allah gak ridho Kan gak akan Dapat pahala Makanya Pahala itu Hak Pregoratif Allah Jelas ini Bapak Ibu Ini Ngerti gak Berarti Berarti Kalau Bapak Ibu Menjalani Ujian hidup Pusing Bingung Khawatir Menghasilkan Pahala Ibadah Bukan Bukan Makanya Ini saya Mau luruskan dulu Karena Bapak Ibu Selama ini Sudah imun Dengan kata-kata Ibadah Kan sedekah Juga Kalau Bapak Ibu Karena tetangga Atau karena Ingin dilihat Orang Kan gak Dapat apa-apa Bapak Ibu Ah saya Mengurus suami Ibadah aja Suami ngasih gaji Kurang Marah-marah Ibadah gak Kayak gitu Ya enggak Makanya Yang terpenting Itu adalah Sikap kita Seperti apa Di dalam Menjalani Ujian Apakah Menghasilkan Pahala Atau Tidak Jadi Makanya Allah bilang Dan aku Tidak ciptakan Jin dan Manusia Melainkan Kecuali Hanya Kan tegas Itu Hanya Mengabdi Kepada Allah Berarti Jangan Coba-coba Bapak Ibu Menjalani Kehidupan Kalau Niatnya Tidak Ibadah Tidak Mencari Ridho Allah Karena Pahala Akan Allah Berikan Kalau Allah Ridho Dengan Apa yang Kita Lakukan Lah Sekarang Allah Ngasih Kejadian Biasanya Ibu itu Mikir-mikir Dulu Atau Langsung Ridho Ketika Diberikan Kejadian Nah itu Akhirnya Tidak Menjadi Pahala Buat Bapak Ibu Padahal Mikir-tidak Mikir pun Tidak Bisa Ditolak Dan harus Tetap Dijalani Tidak Nah Percuma Nah ini Yang Terjadi Ketika Kita Tidak Memahami Hakikat Ibadah Seperti Apa Jadi Silahkan Bapak Ibu Cek Makanya Tadi Saya Bilang Ketika Allah Memberikan Ujian Kalau Sikap Kita Tidak Benar Masih Bingung Dan Pusing Sayang Karena Ujian Itu Akhirnya Bukan Menjadi Sarana Pahala Tapi Ibu Akan Digolongkan Sebagai Orang-orang Yang Dusta Ketika Bapak Ibu Pusing Di dalam Menjalani Suatu Ujian Kehidupan Jadi Diluruskan Dulu Oh Berarti Allah Memberikan Ujian Apapun Itu Hanya Sebagai Sarata Supaya Kita Mendapatkan Ridho Allah Bonusnya Adalah Pahala Dari Allah Kalau Bapak Ibu Fokusnya Sudah Kesana Insya Allah Di dalam Menjalin Ujian Bapak Ibu Kan Tenang Padahal Ayatnya Itu Sering Diulang-ulang Bahkan Betul Dari kita Kecil pun Kita Sudah Tahu Ayat Ini Dan Aku Tidak Ciptakan Jini Nusian Untuk Mengapri Kepada Allah Tapi Kenapa Kenyatanya Orang Pada saat Menjalani Ujian Kok Tidak Beribadah Bahkan Yang Konyolnya Adalah Ibadah Yang Kita Lakukan Hanya Sekedar Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Lebih Parah Lagi Ya Sholat Tahajud Ingin Masalahnya Selesai Sedekah Dengan Harapan Berlipat Dipat Gandakan Sholat Duhat Ingin Jadi Bukan Lillahi Masalah Jadinya Makanya Efeknya Masihpun Sudah Melaksanakan Sholat Sudah Melaksanakan Sedekah Efeknya Bapak Ibu Tetap Merasa Tidak Tenang Dalam Menjalankan Dari awal Sudah Salah Pemahamannya Jadi Sikap Yang Benar Itu Adalah Ketika Kita Mendapatkan Suatu Kejadian Oh Ini ladang Pahala Oke Saya Jalani Saya Ikhlas Ya Allah Saya Ridho Ya Allah Jalan Saja Sudah Ketika Bapak Ibu Bersekak Benar Seperti Itu 50% Masalah Selesai Karena Allah Kan Bimbing Ibu Untuk Menyelesaikan Itu Dan Memang Janja Allah Seperti Itu Makanya Ketika Yang Masa Yang sakit Covid Dia Bilang Terus Kan Besoknya Dia Udah Agak Baikan Terus Perjalanan Turun Lagi Drop Lagi Terus Dia Bilang Ustok Gimana Saya Masih Mual Gini Skak Saya Apa Saya Mau Nanya Yang Menolong Ibu Sikap Sabar Atau Mengeluh Kira-kira Jawaban Ibu Pasti Benar Sabar Yang Ibu Lakukan Sekarang Kepada Saya Sabar Atau Mengeluh Sudah Salah Mengeluh Mengeluh Tidak Bisa Nolong Kita Yang Bisa Menolong Kita Adalah Sabar Orang Lucu Ingin Ditolong Allah Tapi Di dalam Menjalani Ujian Dia Mengeluh Bagaimana Sikap Bagaimana Allah Mau Menolong Kita Sedangkan Sikap 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 Kita Ingin Mengeluh Tapi Ditolong Allah Bisa Sangat Tidak Bisa Makanya Kita Balik Supaya Kita Tidak Mengeluh Diluruskan Niatnya Bahwa Saya Itu Ingin Melakukan Kegiatan Apapun Dalam Menghasilkan Pahala Kenapa Harus Pahala Karena Yang Ditimbang Nanti Bukan Solusi Tapi Pahala Berarti Bapak Ibu Punya Masalah Mencari Pahala Mencari Solusi Kalau Punya Masalah Sudah Selesai Kalau Punya Pahala Kenapa Jadi Masalah Yang Menjadi Masalah Karena Tujuan Ibu Pasti Bukan Pahala Ingin Dihargai Merasa Tidak Adil Kan Begitu Kan Padahal Cerita Cerita Itu Sikap Tidak Dihargai Merasa Tidak Adil Itu Allah Memberikan Kesempatan Kita Supaya Kita Menjadi Sabar Biar Mendapatkan Pahala Tanpa Batas Jadi Fokusnya Ibu Harus Bergeser Menurut Saya Kalau Tidak Ibu Akan Dalam Menjalin Masalah Hidup Pasti Sikapnya Sama Terus Baik Silahkan Pak Tadi Silahkan Di End Bapak Ibu Ingin Pertanyaan Atau Bu Irma Juga Boleh Ingin Pertanyaan Ada 40 Perserta Pada Siang Hari Ini Jadi Yang Terpenting Apa Bapak Ibu Sikap Dan Tujuan Kita Di dalam Menjalani Hidup Tumuh Apa Terus Ada Lagi Jamaah Yang Datang Kepada Saya Saya Pembagian Warisan Kemarin Tiba-tiba Kakak Saya Tidak Adil Kan Biasa Seperti Itu Ada Misalnya Hitungan Apa Kan Begitu Terus Saya Tanya Kepada Dia Ibu Percaya Allah Itu Maha Adil Jawabannya Semangat Percaya Baik Saya Mau Bertanya Sekarang Maha Adil Itu Apa Bapak Dan Ibu Ya Ayo Sama Sama Bagi Rata Ini Secara Umum Adil Itu Selalu Sama Bukan Bukan Dari Sisi Kita Saya Nanya Maha Allah Maha Adil Bukan Manusia Bukan Manusia Iya Kira-kira Kalau Allah Maha Adil Karena Manusia Itu Selalu Mengukur Dengan Manusia Itu Selalu Mengukur Dengan Pikirannya Itu Yang Saya Nanya Allah Bukan Manusia Kalau Misalnya Pak Teddy Adil Bagaimana Itu Beda Ini Saya Nanya Allah Maha Adil Maha Adil Iya Maha Loh Bukan Pake Adil Maha Adil Tadi ada jawabannya Menurut Menurut Ibu Adil Itu Memberikan Sesuai Dengan Porsinya Percaya Itu Bu Oke Percaya Semua Sesuai Dengan Porsinya Berarti Kalau Misalnya Ibu Bagi Warisan Satu Juta Misalnya Ibu Harusnya Dapat Tiga ratus Ribu Misalnya Terus Dibagi Sama Saudaranya Cuma Seratus Ribu Kira-kira Kalau Ibu Percaya Allah Mahadil Dua ratus Ribu Balik Lagi Ke Ibu Enggak Kalau Sesuai Dengan Porsinya Halo Mesti Percaya Benar Percaya Kalau Itu Kenapa 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 Saya Bilang Kalau Memang Ibu Benar Bapak Benar Percaya Dengan Sikap Asma Hulus Salah Satunya Allah Mahadil Ya Pegang Itu Kenapa Mesti Bapak Ibu Takut Kalau Memang Itu Rejeki Saya Pasti Akan Balik Lagi Bagaimanapun Caranya Ternyata Saya Kupas Satu Allah Mahadil Pun Bapak Ibu Belum Mengaplikasikan Halo Ini Yang Terjadi Coba Pertanya Buka Coba 42 Ayat 12 Silahkan Buka Ini Karena Memang Sebenarnya Ayat Al-Quran Bisa Teraplikasi Dalam Menjalannya Kehidupan Kita Kenapa Tidak Dipakai 42 Ayat 12 Asyura Ayat 12 Miliknyalah Perpendaharaan Langit Dan Bumi Dia Melampangkan Rezeki Dan Membatasinya Bagi Siapa Yang Dia Hendaki Sungguh Dia Mengatahui Segala Sesuatu Saya Mau Nanya Ada Jaman Saya Bertanya Pak Ustadz Sekarang Saya Tidak Kerja Gimana Anak Saya Gimana Kondisinya Nanti Kita Makan Apa Dan Lain Berarti Dipikiran Dia Apa Apa Yang Dia Pikirkan Seakan Akan Apa Yang Dia Pikirkan Allah Membatin Menyusahkan Dia Tidak Pemikiran Dia Adalah Seakan Akan Kalau Tidak Kerja Dia Tidak Punya Uang Dia Tidak Makan Dia Tidak Kerja Maka Anak 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 Ini Secara Umum Orang Begitu Makanya Khawatir Saya Mau Nanya Sekarang Rejeki Diluaskan Disempitkan Itu Karena Keadaan Atau Karena Kandak Allah Saja Karena Keadaan Dari Ayat Baca Baca Ayat Ini Berarti Tidak Ada Urusan Pak Kerja Atau Tidak Tidak Kalau Ibu Tidak Kerja Terus Allah Lapangkan Rezekinya Kira-kira Tetap Punya Uang Enggak Berarti Uang Bukan Dari Pekerjaan Apakah Karena Allah Melapangkan Atau Tidak Bersama Pak Ibu Pusing Dengan Masalah Kerja Atau Tidak Kerja Iya Si Pausa Soalnya Ada Saya Pikirnya Gini Juga Kan Saya Kan Guru TK Guru TK Kan Cuma Sekedar Aja Gitu Tapi Sininya Itu Karena Kita Menjalankan Itu Sesuai Dengan Benar-benar Dalam Hati Banget Dan Kita Tidak Tau Rezeki Itu Ada Kemana-mana Aja Yang Datang Gitu Ya betul Artinya Pertanyaan Saya Kenapa Kita Khawatir Seakan-akan Kalau Enggak Kerja Enggak Makan Kan Itu Kurang Ajar Kan Pola Pola Orang Itu Selalu Kan Begitu Seakan-akan Kalau Bapak Ibu Misalnya Enggak Rumah Sakit Terus Mati Kan Begitu Kan Meskipun Tetap Ihtiar Harus Ada Seakan-akan Kalau Tidak Kerja Kalau Enggak Punya Penghasilan Terus Bapak Ibu Nanti Enggak Makan Seakan-akan Begitu Kan Padahal Lapang Dan Sempit Itu Bukan Karena Keadaan Karena Kehendak Apakah Allah Mau melapangkan Atau Tidak Kan Itu Yang Mesej kita Harus Diubah Memang Kesalahannya Di Mesej kita Selama Ini Memang Makanya Saya Mau Upas Sekarang Ini Kan Kita Sudah Tua Semua Soalnya Masa Begitu Terus Artinya Kenyataannya Orang Seperti Ini Bapak Ibu COVID Kondisi Gimana Makan Gimana Makan Dari Kan Begitu Kan Padahal Kita Setuju Semua Bahwa Al-Quran Itu Petunjuk Pedoman Untuk Manusia Kalau Petunjuk Jalani Saja Coba Saya Mau Nanya Bapak Ibu Silahkan Ibu Siapa Yang Mau Jawab Petunjuk Itu Apa Petunjuk Petunjuk Itu Apa Bapak Ibu Petunjuk Petunjuk Itu Apa Guidance Ya Sama Dengan Guidance Petunjuk Adalah Hidayah Jangan Sama Dengan Itu Sama Dengan Petunjuk Petunjuk Itu Harus Dilakukan Kalau Tidak Dilakukan Petunjuk Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Jalanin Atau Sesuatu Yang Kita Harus Pikirkan Ayo Saya Mau Nanya Pikirkan Atau Jalanin Jalanin Benar Betul Ya Sekarang Ibu Kalau Dapat Kerjaan Itu Mikir Atau Langsung Jalani Mikir Kadang Kadang Mikir Dulu Terus Disuruh Siapa Sekarang Saya Mau Nanya Ke Bu Irma Misalnya Saya Nggak Tahu Misalnya Bu Irma Saya Mau Buat Teh Manis Saya Nggak Tahu Saya Perlu Petunjuk Terus Bu Irma Tahu Ketika Bu Irma Tahu Ketika Saya Ngomong Bu Irma Saya Mau Bu Teh Manis Bu Irma Kasih Petunjuk Saya Apa Ya Kasih Petunjuk Step By Step Siapkan Gula Oke Saya Saya Perlu Mikir Atau Ikuti Saja Ikutin Aja Yaudah Gula Dua sendok Dua sendok Teh Satu Celup Satu Celup Air Misalnya 500 Milir Kan Cuma Begitu Kan Iya Karena Sudah Ada Petunjuk Kalau Bu Irma Udah Ngasih Gitu Terus Saya Masih Mikir Mikir Kira Kira Pertanyaan Saya Sopan Nggak Sekarang Petunjuk Kehidupan Sudah Ada Atau Belum Ada Namanya Al-Quran Masih Mikir Mikir Atau Ikuti Saja Terus Kenapa Mikir Mikir Nanti Begitu Nanti Begini Kalau Saya Nggak Kerja Nanti Saya Nggak Dapat Uang Siapa Al-Quran Yang Begitu Makanya Kita Harus Benar Bersikap Itu Bapak Ibu Ternyata Kalau Kita Benar Benar Menjalani Petunjuk Dengan Benar Janji Allah Kepada Kita Surat 20 Ayat 2 Silahkan Surat 20 Ayat 2 Ini Janjinya Surat Toha Ayat 2 Kami Tidak Menurunkan Al-Quran Ini Kepadamu Muhammad Agar Engkau Menjadi Susah Baik Jadi Allah Janji Kalau Orang Yang Mengikuti Al-Quran Pak Itu Kita Hidupnya Susah Atau Tenang Jadinya Tenang Berarti Kalau Kita Masih Susah Menjalani Hidup Mengikuti Atau Tidak Nanti Ada Menurunkan Nah Udah Tidak Usah Abu-Abu Silahkan Ya Udah Tolak Ukurnya Kalau Memang Bapak Ibu Benar-benar Menurunkan Al-Quran Ya Itu Yang Terjadi Tidak Akan Menjadi Susah Bapak Ibu Tenang Dalam Menjalani Udah Tutup Alhamdulillah Ada pertanyaan Ya Ada pertanyaan Dari Ibu Sutarsi Bagaimana Sikap Kita Menghadapi Lingkungan Yang Pilih Memilih Dalam Bergaul Ada Yang Sepaham Ada Yang Enggak Sehingga Menimbulkan Persilisian Bagaimana Menyikapinya Dalam Konteks Menjalankan Ibadah Baik Saya Mau Nanya Tujuan Ibu Supaya Berubah Lingkungannya Atau Menghasilkan Pahala Silahkan Ibu Kalau Menghasilkan Pahala Berarti Itu Jadi Pahala Sabar Atau Ibu Jadi Emosi Sabar 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 Itu Ibu Butuh Yang Sesuai Lingkungan Atau Yang Tidak Sesuai Selesai Ibu Seneng Harusnya Melatih Diri Sabar Sabar Perbedaan Kalau Ibu Misalnya Menghadapi Orang Terus Sama Semua Bisa Sabar Enggak Bukan Saya Ulang Kalau Semua Orang Yang Misalnya Anggaplah Ibu Tadi Siapa Yang Guru Ya Kalau Ibu Seorang Guru Oke Mungkin Bisa Dini Dulu Baik Sudah Baik Kalau Ibu Oke Kalau Ibu Misalnya Seorang Guru Terus Muridnya Baik Semua Perlu Latihan Sabar Bisa Meningkat Derajat Sabarnya Datar Gak Datar Baik 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 Ada Tantangan Berarti Kalau Misalkan Muridnya Sabar Semua Gak Ada Tantangan Hidu Bagi Saya Makanya Makanya Tadi Saya Mau Nanya Ibu Itu Makanya Saya Mau Nanya Sebelum Ibu Berkelukesah Tentang Keadaan Lingkungan Yang Tidak Sesu Dengan Keinginan Ibu Kan Begitu Kan Yang Terjadikan Sebelum Ibu Merasa Berkelukesah Dengan Keinginan Yang Di Depan Ibu Ibu Sebenarnya Inginnya Harmonis Ibu Inginnya Damai Kan Pemikiran Kita Semua Begitu Kan Sebelum Itu Ibu Ngomong Begitu Harusnya Ibu Bertanya Dulu Sebenarnya Keinginan Allah Itu Apa Buat Kondisi Misalnya Terpecah Belak Buat Kondisi Kok Orang Misalnya Tidak Sama Dengan Yang Kita Pikirkan Karena Harusnya Kepada Allah Dulu Bukan Melihat Kejadian Nah Pertanyaan Saya Sedarana Keinginan Allah Itu Apa Menurut Ibu Dengan Kejadian Itu Kita Disuruh Bersabar Ya Selesai Udah Ikuti aja Keinginan Allah Kenapa Pusing Sama Lingkungannya Berarti Enggak Perlu Mikir Gimana Ini Gimana Itu Emang Bisa Berubah Tapi Saya ulang Ketika Ibu Sudah Mengikuti Keinginan Allah Ketika Ibu Sudah Mengikuti Keinginan Allah Kira-kira Allah Bersama Kita Kalau Bersama Kira-kira Lingkungannya Bakal Dirubah Sama Allah Mudah Atau Sudah Biar Allah Yang Merubah Bukan Kita Yang Merubah Yang Membuat Ibu Pusing Kan Ibu Ingin Merubah Padahal Ibu Tidak Semua Tidak Punya Kemampuan Untuk Merubah Allah Merubah Berdasarkan Sikap Kita Kepada Allah Apakah Kita Sabar Atau Tidak Makanya Ada Seorang Jamaah Silahkan Bu Berarti Segala Sesuatu Itu Kita Kembali Dulu Sama Allah Karena Allah Yang Mengatur Segala Urusan Di Kita Buka Surat 109 Ibu Harus Membaca Al-Quran Pulang Ayat 109 Surat 3 Ayat 109 Kita Setuju Al-Quran Petunjuk Berarti Ikuti Ya Bu Ya Jangan Karena Perasaan Kita Ingin Begini Akhirnya Melahin Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 109 Silahkan Bu Dijawab Dan Milik Allah Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Dan Hanya Kepada Allah Segala Urusan Dikembalikan Yow Apapu Astagfirullahal Azim Kadang-kadang Kita Merasa Ini Ya Ini Punya Saya Mengambil Alih Tuhan Saya Tunjukkan Yang lucunya Sepusing Apapun Masalah Hidup Tetap Kembali Kepada Allah Terus Yang Ibu Pusing Selama Ini Ya Kadang-kadang Masih Ada Nggak Ikhlas Masalah Ibu Seberat Apapun Masalah Bapak Ibu Akan Kembali Kepada Allah Nggak Di Ayat Iya Kalau Memang Akan Kembali Kepada Allah Yang Bapak Ibu Pusing Apa Ya Harusnya Nggak Pusing Lagi Memang Tidak Pusing Tidak Susah Udah Tite Udah Tite Seberat Apapun Masalah Bapak Dan Ibu Sesulit Apapun Masalah Bapak Ibu Kan Akan Kembali Lagi Pada Allah Iya Kenapa Ibu Ikut Partisipasi Pusing Ikut Ikutan Urusan Allah Artinya Kita Menjalannya Jangan Sia Sia Bapak Ibu Al-Quran Petunjuk Sudah Jelas Untuk Menjalani Kehidupan Ya Kalau Bapak Ibu Bingu Lihat dulu Petunjuknya Apa Menurut Allah Ternyata Allah Bilang Innalillahi Wa Innalillahi Roji Sekali datang Dari Allah Akan Kembali Kepada Allah Kan Itu Jelas Ibu Kalau Meninggal Sering Nyebut Itu Apa Innalillahi Wa Innalillahi Roji Sesungguhnya Amin 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 Milik Allah Nah Terus Kembali Kepada Allah Nah Terus Pertanyaan saya Berarti Masalah pun Akan Balik Kepada Allah Nggak Ya Termasuk Masalah Nah Terus Kenapa Ibu Pusing Terhadap Masalah Harusnya Yang Ibu Pusingkan Itu adalah Sikap Bapak Ibu Ketika Menjalani Masalah Apakah Yakin Atau Khawatir Kan Itu Harusnya Menjadi Konsen Bukan Terhadap Solusi Yang Allah Sudah Jamin Baik Saya Mau Nanya Ini Ilustrasi Buat Bapak Ibu Semua Misalnya Pak Tedy Kerja Di Perusahaan Saya Terus Saya Bilang Pak Tedy Tanggal 25 Insya Semua Karyawan Gajian Pertanyaan Saya Pak Tedy Perlu Mikir Tengah 25 Gajian Ya Enggak Perlu Kenapa Pak Karena Sudah Dijamin oleh Pak Oka Pokoknya Beres Tanggal 25 Gajian Berarti Yang Pak Tedy Fokuskan Apa Kalau Begitu Ya Tinggal Bekerja Sebaik Mungkin Kerja Sebaik Mungkin Jadi Perlu Tidak Kita Memikirkan Sesuatu Yang Sudah Dijamin Tidak Enggak Perlu Tidak Sudah Sudah Di dalam Berlaku Sudah Belum Sudah Sudah Buka Surat 65 Astagfirullah Adzim Surat 65 Ayat 2 Sudah Dijamin Atau Belum Kalau Sudah Awas Kalau Mikir Lagi Solusi Atau Ayat 2 Yang bawahnya aja Pak Coba menurut Allah sudah dijamun Belum yang menemani solusi Barang siapa Bertakwa kepada Allah Niscaya Dia akan Membukakan jalan keluar Baginya Oke jadi jalan keluar itu sudah dijamin tidak Sudah Perlu kita pikirkan Bapak Ibu kalau punya masalah mikirin apa Solusi Jalan keluar Jujur Ya Allah Ini sebenarnya Ayat-ayat ini kan clear Alat ini kan jelas kan Berarti yang kita fokuskan adalah bagaimana saya jadi bertakwa Biar Allah memberikan jalan keluar Bukan jalan keluar yang kita pikirkan Yang kita pikirkan adalah bagaimana bertakwa dengan benar Salah satu ciri orang bertakwa Ridho Mudah menerima Yakin dengan ketetapan Allah Kan itu sikap-sikap orang bertakwa Makanya tadi saya bilang Kalau Bapak Ibu sikapnya benar saat menjalani ujian Pasti akan selesai kalau masalahnya Karena jalan keluar sudah dijamin oleh Allah Makanya segala urusan akan kembali kepada Allah Tapi tergantung sikap kita di dalam menjalani ujian itu Itulah Bapak Ibu Oke waktunya sudah hampir habis Silahkan Ya Baik Bapak Ibu Jika Anda ingin bertanya Masih ada kesempatan Silahkan coba saya buka Ada yang chat enggak ya Enggak ada yang chatting Ada yang bertanya Sudah berdekati jam 3 Baik Jadi menurut saya gini ya Bapak Ibu ya Hidup itu cuma satu kali Bapak Ibu Dan Allah sudah ridho Al-Quran dipakai Janji Allah di dalam Al-Quran Kalau engkau mengikuti Al-Quran Maka kondisinya tidak akan dalam keadaan susah Kan ini sudah clear ya Berarti tinggal sekarang kita balik saja tolak ukurnya Berarti kalau kita hidup masih mengeluh Pusing, menjalani ujian lain Pasti Bapak Ibu mungkin dalam menjalani Al-Quran Kurang pas itu aja udah Itu tolak ukur Bapak Ibu Meskipun bapak matanya Makanya saya bilang Meskipun Bapak Ibu ngaji Meskipun Bapak Ibu belajar dimanapun Silahkan Tapi tolak ukurnya harus jelas Apakah Bapak Ibu tenang di dalam menjalani hidup Atau tetap pusing Karena Allah sudah menjamin Bagi siapapun yang menjalani Al-Quran Maka salah satu cirinya Sikapnya Silahkan Pak tadi bantu Buka surat 2 ayat 38 Al-Baqarah ayat 38 Bapak Ibu harus mengerti tolak ukur Tolak ukur di dalam menjalani kehidupannya Biar tidak muter-muter Surat 2 surat Al-Baqarah ayat 38 Silahkan Pak Kami berfirman Kami berfirman Turunlah kamu semua dari surga Kemudian Jika benar-benar datang Petunjukku kepadamu Maka Barang siapa mengikuti petunjukku Stop Barang siapa mengikuti Bukan memikirkan ya Mengikuti Terus Barang siapa mengikuti petunjukku Petunjukku itu apa Pak? Tidak ada Al-Quran Al-Quran Maka Allah jamin apa Pak? Tidak ada rasa takut Pada mereka Dan mereka Tidak bersedih hati Berarti bisa gak Bapak Ibu manusia Dalam kondisi Tidak ada rasa takut Dan bersedih hati Bisa gak Bapak Ibu? Bisa Bisa Bapak bilang manusiawi Al-Quran ini kan Buat manusia Kalau Bapak Ibu Benar-benar mengikuti Al-Quran Kata Allah Dimungkinkan manusia Tidak ada rasa takut Dan bersedih hati Ternyata semua itu bisa Al-Baqarah 38 Nah silahkan Ibu dicatat Berarti kalau Bapak Ibu Masih ada rasa takut Dan bersedih hati Pasti Bapak Ibu Kurang mengikuti Al-Quran Kurang ya Bukan tidak ya Kata dibilang tidak marah Iya Padahal kenyataannya takut Ya Baik Saat mengaji itu Kita butuh Ini juga ya Tadabur Al-Quran ya Kayak memahami Ya harus ada gurunya memang Nanti jangan memahami sendiri memang Harus ada gurunya Kalau gak nanti Salah Padahal kan Coba saya mau nanya Ayat-ayat yang saya sampaikan Ini kan Bapak Ibu sering dengar Bukan ayat yang baru Iya sering dengar Cuman gak sampai tetap Masuk ke hati Dan pikiran banget Karena Ustaz Mau kayak Membuka gitu Pemikiran kita Jadi kitanya itu terbuka Banget gitu Oh iya Oh iya Apa sadar itu Sebenarnya sudah kita Jalani Cuman ya kita Kurang sadar aja Ustaz sebenarnya Ya gak apa-apa Masuk diri saya sendiri Masya Allah banget Kurang sadarnya Jangan kelamaan ya Tidak ada Tidak sampai Tidak sampai Tidak sampai Tidak sampai Ahanya Ah Ya ya Pak Ambu Terima kasih ya Jadi intinya adalah Mari sekarang Karena kita sudah mendapatkan Namanya Al-Quran yang sempurna Ya Yang Allah jaga Sampai hari kiamat Dan Allah jamin Tidak akan ada rasa takut Dan khawatir Seharusnya Bapak Ibu curiga Kalau sekarang Bapak Ibu Menjalani hidup Masih pusing Ini ada yang salah nih Makanya Bapak Ibu harus mencari Saya harus tahu nih Al-Quran itu kok Saya udah pegang Al-Quran Tapi kok saya masih bingung Dalam menjalani hidup Nah itu harus cari guru Sudah Pasti ada yang salah Bapak Ibu menjalani Gak mungkin Al-Quran yang salah Jadi itu aja tolak ukurnya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Belajar ilmu dimanapun Silahkan Tapi jangan lupa Tolak ukurnya itu apa Setelah Bapak Ibu Memahami Al-Quran Karena Allah sudah menjamin Kalau Bapak Ibu Menjalani Al-Quran Dengan benar Pasti tidak ada Tidak ada rasa takut Dan bersedih hati Sudah itu kuncinya Baik Jadi mungkin itu saja Dari saya Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi Oke Tidak ada pertanyaan lagi ya Sudah jam 3 lewat Minta saya lihat Ada yang chat di sini Oke Masya Allah Syukuran Ustadz Oke itu chatting yang terakhir Baik Bapak Ibu Jika sudah tidak ada Pertanyaan lagi Saya mewakili Pak Ustadz Oke Dan saya juga pribadi Sekiranya tadi ada yang Salah dalam menyampaikan Bu Irma Mewakili Bisa dimaafkan Ibu Makasih Saya juga mohon maaf Sama-sama Bu Irma Oke Baik Jadi Alhamdulillah Pada siang hari ini Mudah-mudahan Apa yang tadi disampaikan Ustadz Oke Ingat Ilmu ini bukan hanya sekedar Oh iya ilmunya bagus Oh iya menarik Tapi Harus dipraktekan Sama seperti Bapak Ibu Ibu terutama Punya resep kue yang sangat enak Kalau tidak dipraktekan Bisa dibuktikan tidak enaknya Nah ya Praktek Nah itu inti Al-Quran itu praktek Jadi Intinya adalah Ayo Mulai dipraktekan Sehingga apa yang didapat Memang bisa membantu Dalam menjalani Yang jujur Kehidupan kita ke depan Walahualam Gak tahu Tapi Cenderung adalah Semakin sulit ya Covid semakin banyak Ekonomi semakin melemah Dan lain-lain Sebagainya Oke Sebagai penutup Mari sama-sama kita Membaca Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Yerobbi alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan lagi Kepada Pak Agus Terima kasih Silahkan Terima kasih Pak Ustaz Oge Dan Ustaz Teddy Jadi Alhamdulillah Kita dapat ilmu Pengetahuan baru Bagaimana kita Nikapi Hidup di tengah krisis ini Karena sikap inilah Yang membedakan kita Dengan Dunia lain Terutama Hewan Karena Kalau kita bisa Menghadapi Sesuai dengan Petunjuk Al-Quran Kita tidak Ada yang disebut Tidak takut Dan tidak berserih hati Jadi Covid ini adalah Makhluk citaan Allah Bagaimana kalau kita Disitulah banyak Petunjuk Hikmah yang terjadi Sehingga Apapun yang kita Lakukan itu Karena Mengharapkan Pahala dari Allah Terima kasih Pak Ustaz Teddy Dan Ustaz Oge Yang banyak Insyaat bagi kami Kami mewakili Dari Atau Icon Talk Mohon maaf Lahir batin Kalau banyak Tukur kata saya Yang banyak Hilaf Mohon maaf Lahir batin Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di Icon selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa